Yo boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Valk terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Nah, di video kali ini, seperti yang kalian tau, gue kemarin juga udah sempet sentuh di bagian audio. Anjir, gue seneng banget ya Allah. Gue tuh seumur-umur gak pernah namanya main audio. Kenapa? Karena memang dari dulu tuh anaknya tuh sukanya lebih suka racing. Lebih suka upgrade atau lebih suka bahas tentang yang lebih ke arah racing, ya kan? Karena kan audio itu kan kalau ya setau gue ya, tapi kalau gue salah ya mohon maaf aja gitu kan. Sharing-sharing aja. Karena setau gue yang namanya racing itu tuh sangat jauh, identik, sangat jauh dengan yang namanya audio ya, yang pake box gede-gede apa segala macem. Tapi ada juga street racing kayak misalnya gue nonton Fashion Furious gitu kan, mobilnya kenceng terus ada audionya, ya itu gue juga bingung sih. Intinya gue gak pernah main audio lah. Sampai akhirnya kemarin Om Yanto itu maksa gue, Mas Aldi, kamu harus coba dengerin musiknya, seperti apa? Yuk kita dengerin sama-sama ketika lagi jalan. Woy, woy! Gue lagi ntukukan mystery box nih, kalian bisa liat nih. Cukup dengan 99 ribu aja kalian bisa dapetin velg HSRWil, boy! Kalaupun gak dapet velg, kalian pasti akan dapet barang lebih dari 99 ribu, boy! Nah, boy! Sekarang kita cobain ya, ini dalam keadaan kondisi diem. Kita akan cobain musiknya ya. Sedap! Ini sekarang kita pake yang bassnya gue matiin dulu ya, jadi gak ada bassnya. Niklin nih, gak ada bassnya. Tuh. Bassnya gak ada, gak ada getaran sama sekali. Kita pakein bass kali ya. Nah, lanjut! Hohoi! Yang keposisikan, mic-nya ada di telinga gue nih. Terima kasih telah menonton! Gimana? Halo, coi ya! Nah, cuman enaknya ini kan udah dipasangin peredam nih. Jadi walaupun dia berisik, tapi kalau dari luar tuh gak begitu berisik. Kita tes ya, gue dari luar. Lo dari dalam gimana? Nih, ini kondisi gue dari luar, yang di dalamnya sepenuh itu ya kan? Nih, bayangin nih. Seberapa efektifnya peredam yang dari Bexatotronic ya. Ini gue dari luar nih. Kayak agak berisik, tapi kayak cuman dek, 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 dek gitu doang dikit, boy. Sumpah, seru abis ya. Gokil ya, seru banget ya. Nah, sekarang kita lihat ketika dalam posisi jalan. Yuk, kita jalan. Nah, boy. Sekarang kita lagi coba kalau dalam kondisi jalan ya. Kan kalian tadi pasti bingungan. Eh, kalau misalnya itu lagi diem mungkin karena gak ada kebisingan apa segala macem. Sekarang kita mau coba audionya. Kalau gue secara pribadi sih balik lagi ya. Seperti yang tadi gue bilang ya, gue bukan masalah bagus apa enggaknya. Karena pasti semua rata-rata pasti bagus, relatif bagus ya. Cuman yang gue sangat tidak gue, apa ya, expect itu adalah harganya. Harganya tuh kayak cuman, ya maksudnya minimalis banget. Tapi hasilnya tuh luar biasa banget ya. Sekarang kita coba. Ini kita udah pakein yang Android. Jadi kita bisa buka YouTube di sini. Nah, sekarang mic-nya bakal gue taruh di sini. Kita denger sama-sama. Kita denger sama-sama. Nah, sekarang itu kan tadi mic-nya kita taruh depan. Sekarang mic-nya kita taruh di posisi gue nih. Di posisi driver ya. Saya bisa lihat sendiri. Ini kita rekam langsung ya. Jadi bukan musik yang kita masukin, tapi emang bener-bener langsung dari mic wireless yang kita pake nih, boy. Yang gue bingung itu ya itu yang tadi gue bilang ya. Kok bisa sih kayak bener-bener kayak lagi nonton konser gitu. Vokalisnya di mana, terus gitarnya di mana, drumnya di mana, bassnya di mana. Bener-bener kesebar banget gitu. Jadi telinga tuh bener-bener dimanjain banget. Wah, wakil banget sih. Om Yanto bener-bener luar biasa, om. Keren. Settingannya mantap. Joss Marko Top pokoknya. Kita sambil dengerin lagu ya nih pokoknya. Clear banget kan. Hampir suara-suara yang sembernya tuh hampir gak ada, boy. Bahkan menurut gue gak ada ya. Suara sembernya tuh gak ada. Ini kasarnya nih, gue pake kenal pot yang gede aja, pake yang open aja tuh gak begitu kedengeran. Tuh, pake yang open nih. Ini kayaknya efek, salah satu efeknya juga karena pasang perdam ya. Nih, kalau kalian belum nonton yang perdam, kalian bisa klik link di atas. Audio yang luar biasa ini, dengan harga yang minim banget. Ini sambil jalan nih, sambil jalan tuh. Kenal pot, kita kecilin lagi deh. Gak enak ganggu, apa, ganggu kekenangan. Kita kecilin lagi, kenal pot. Concek, boy. Ini kayak di mobil tuh enak aja gitu. Ini lagi gak berasa di jalan gitu. Ini lagi berasa di studio. Takutnya kenyamanan nih, terlalu nyaman malah nanti takutnya ya. Jernih banget suaranya. Luar biasa memang. Kita nikmatin dulu lagu-lagunya. Kalian nikmatin dulu suasananya kayak gimana. Abis ini bakal gue kasih tau apa aja yang diganti. Dengan budget berapa. Niknya sengaja gue taro sini. Karena memang, kemarin kata Om Yanto itu, Audionya itu memang di setting, khusus untuk driver. Karena kan Om Yanto tau gue suka nyetir kan. Jadi memang dia bikinnya, Ini khusus buat driver, gue kasih experience yang berbeda. Kalau posisinya di gue, sama posisinya di Ilham, Di jok sebelah kiri, itu masih beda posisinya. Di jok kiri aja udah enak. Apalagi di kemudistir. Nah, sekarang kita mau coba di jalan tol, Kira-kira audionya itu seperti apa ya. Langsung aja kita cobain, Boy. Ini jalan tol, Kondisi bekas hujan, Jalannya gemuruh gitu. Lari 80 km per jam. Sabar. Gak sabar, Boy. Naik dong. Gila, enak banget deh bahasnya. Ini BTW bahasnya bisa dimatiin ya. Kalau misalnya kalian gak suka yang jedak-jeduk, Bahasnya bisa dimatiin. Ini tinggal diputer doang. Bahasnya hilang. Ya kan? Gak ada boom. Tapi ya kalau kalian suka, Ini jadi dia ada pengaturannya. Ibaratnya ada volumenya lah ya. Kayaknya di sini. Ini skala maksimal nih. Ini bahasnya gue bikin maksimal banget nih. Atau kalau misalnya kalian pengen lihat, Denger lagu-lagu yang lain, Kalian bisa bukain Instagram gue. Itu udah gue bikin highlight. Namanya Audio Obri. Ini Instagram gue ada di bawah. Kalian bisa lihat di situ. Seberapa halus suaranya. Dengan berbagai macam genre lagu. Eh belum. Ini bass-nya settingan maksimal nih. Terima kasih telah menonton! Oke kan? Gak berasa kayak lagi di jalan tol dengan... Ini jalanannya bukan asfalt ya. Ini beton. Yang bekas hujan. Jadi harusnya itu berisik banget. Enggak, boy. Oke, nyantai aja udah. Kayak di studio. Oke, sekarang kita kembali lagi ke rumah. Nah, sekarang gue akan kasih tau sama kalian. Berapa budget yang habis untuk sound system seperti ini ya. Oke. Gue akan bagi dua kategori. Yang pertama, head unit. Yang kedua, audionya. Untuk audionya sendiri, Itu kemarin yang gue ganti itu ada beberapa part. Yang pertama adalah prosesor. Di situ, di bawah situ ada namanya... Nama prosesornya Momentum. Kita pakai DSP. Digital Sound Processor. Ya. Terus selanjutnya, Sini-sini-sini. Di bawah situ, Teman-teman bisa lihat. Itu dia posisinya ada di bawah jok. Itu dia subwoofer aktif. Ya. Dimana yang tadi untuk ngebantu ada ya... Duh. Duh. Bassnya. Sudah di bawah kolong. Jadi, tidak mengganggu tempat manapun. Lalu selanjutnya, Speaker. Tadinya itu kita mau pakai speaker standar. Cuman, Tiba-tiba Mianto bilang, Mas Aldi nggak mau ganti speaker sekalian. Terus aku nanya kan, Harganya berapa om? Harganya cuma 1,1 juta. Speakernya. Momentum. Yaudah, akhirnya gue bilang, Yaudah deh, upgrade aja deh sekalian. 1,1 juta masih masuk akal lah ya. Masih masuk kantong. Terus selanjutnya ada, Di sini yang namanya Twitter. Kita tambahin. Kalau kalian beli Brio RS, Twitternya itu ada di sini. Nah, berhubung gue Brio-nya Brio yang paling murah, Brio Jelata. Akhirnya, Tambahin di sini. Tapi nanti mau kita pedain lagi ke sini. Nanti. Itu. Nah, Selanjutnya, Oh iya, harga ya. Nih. Harga head unitnya. Head unitnya kita pakai Mirai. Mirai itu sekitar 4 jutaan. Terus, Untuk processor, Subwoofer, Itu kena Sekitar 5 juta. Terus sama speaker ini 1,1. Tambah Twitter. 700. Eh, Twitternya. Ih, Tuh. Jadi, Nggak sampai 7 juta. Untuk audionya di upgrade. Ya kalau head unit terserah kalian. Kalian mau beli apa. Kalau gue kebetulan gue pakai Mirai. Karena dia udah Android. Dan dia enak juga dipakainya. Dan, Ya menurut gue, Walaupun Mirai yang mungkin orang banyak bilang, Am, Mirai gini-gini. Tapi, Nggak juga tuh buktinya. Ketika gue pasangin processor sama subwoofer yang aktif. Suaranya keren juga. Bagus juga. Gitu ya. Jadi, Balik lagi. Itu bagaimana. Tergantung di mana kalian settingnya kayaknya ya. Di mana kalian ngaturnya apa segala macem. Ah, Udah deh boy. Ini, Sekarang obrino bukan LCGC lagi nih. Selain udah, Perdam udah enak juga. Ya kan? Kalau kalian belum nonton. Gue udah bahas tuh perdamnya. Di atas. Ditambah lagi sekarang audionya yang sudah luar biasa banget. Memanjakan telinga gue. Bener-bener. Aduh. Gue tuh jadi pengen nyetir terus. Tau nggak sih boy? Kebayang nggak sih gimana rasanya ketika kalian lagi nyetir. Kalian nyetir. Tapi, Kalian nyetir tuh bener-bener dimanjain banget gitu. Eh, Itulah perasaan gue. Sekali lagi terima kasih banyak. Beg Jautotronic, Asuka, Dan Mirai. Makasih banyak buat support untuk audio si Obri. Hmm, 6-7 juta, Audio Brio bisa jadi kayak gini. Gimana menurut kalian? Gue, Lio, Raya seduh diri. Jangan lupa, Ingat, Velak, Ingat, HSM. I'm good.